Pemirsa mencegah berbagai bentuk kekerasan hingga pulihing pada anak khususnya di sekolah menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pihak sekolah, peran serta orang tua dan juga masyarakat sangat diputuhkan, sehingga pencegahan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pencegahan kekerasan anak di semua satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jepung Barat menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Tidak hanya pihak sekolah hingga guru, namun peran serta seluruh komponen masyarakat khususnya orang tua harus dapat terlibat aktif mengawasi dan memberi pemahaman kepada anak didik siswa terkait dampak terhadap kekerasan fisik hingga pulih. Salah seorang tokoh pendidik di Kabupaten Tanjung Jepung Barat Kadima mengatakan, anak didik harus diberi perlindungan. Semua pihak harus bisa bersama-sama mencegah kasus kekerasan anak dan pulihing. Orang tua dan pihak sekolah harus bisa memberi pemahaman dan edukasi kepada siswa-siswi dampak dari adanya kekerasan dan pulihing yang bisa merosak mental seseorang baik terhadap korupan pulihing maupun terhadap pelakunya. Hal-hal terkait perundungan terhadap siswa sekarang sudah gencar dilakukan sekolah ramah anak, SSK, bahwa di tingkat SMA itu ada yang namanya gerakan siswa rentan putus sekolah. Jadi untuk menghindari itu. Jadi pemerintah sekarang sudah gencar melaksanakan hal-hal itu supaya jangan terjadi perundungan. Perundungan yang belum tahu maknanya sehingga terjadi pembulian nanti. Sehingga terjadi pemutusan anak. Pemutusan anak nantinya putus sekolah. Makanya pemerintah gencar melaksanakan hal-hal itu pada umumnya wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar cerdas bermedia sosial untuk terkait menyampaikan informasi-informasi ketika kita belum tahu kejelasan informasi. Dan juga ketika kita menyampaikan informasi silakanlah kita menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berhak untuk menyampaikan. Artinya kita jangan menyampaikan secara sendiri nanti ada pihak-pihak terkait klarifikasinya untuk menyampaikan hal itu. Menumbuh kembangkan pemahaman anak untuk mengerti norma dan aturan menjadi tanggung jawab bersama antara komite sekolah, guru, dan orang tua sehingga siswa merasa dia yomi. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dan bullying, penggunaan handphone juga harus dibatasi. Karena terkadang melalui tontonan yang tidak mendidik bisa mempengaruhi pelajar berbuat di luar nalar dan logika mereka. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.